Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah sore ini dan untuk mengetahui sentimen yang mempengaruhi pelemahan serta tren pergerakannya besok langsung saja kita bergabung dengan analis cita dana sekuritis Zabrina Raisa Ya Zabrina ini adalah hari kelima berturut-turut indeks ditutup di zona merah Untuk hari ini ada sentimen apa saja? Hari ini memang kalau kita perhatikan pelemahan IHSG dipengaruhi dari kondisi regional baik itu dari bursa Wall Street ataupun dari Asia sendiri dimana kemarin juga beberapa dari Singapura dan juga Thailand juga kemarin khususnya hari ini juga ditutup mengalami pelemahan dan nampaknya juga Indonesia mengikuti pergerakan dari bursa global dan di samping itu hari ini juga asing mencatatkan net sell di bursa saham Indonesia yakni sebesar 422 miliar di tengah rupiah kita yang justru hari ini ditutup mengalami penguatan yakni sekitar 7 poin di level 13.389 Bagaimana dengan tren pergerakan IHSG dan juga rupiah untuk esok? untuk hari esok kami perhatikan nampaknya beberapa saham yang memang sebetulnya masih memiliki adanya opportunity untuk masih mengalami rebound diantaranya juga kami lihat beberapa sektor konsumer nampaknya hari esok akan ada potensi mengalami rebound dan kita lihat juga dengan adanya lagi-lagi moment seasonality New Year dan juga Christmas tentunya juga akan berdampak positif untuk saham-saham berbasis konsumer dan kami harapkan juga untuk hari esok IHSG akan mengalami rebound di mana untuk level saat ini IHSG berada di level 5.192 harapannya esok IHSG akan kembali menuju resisi terdekat yakni di level 5.230 Anda sudah menyebut tadi saham-saham sektor konsumer persisnya saham-saham apa saja yang bisa kita cermati untuk perdagangan esok Zabrina? Untuk hari esok kami lihat beberapa saham konsumer yang ada potensi mengalami penguatan baik itu dari Unilever dan juga dari LPPF berbasis retail di mana hari ini juga LPPF mengalami penguatan di tengah indeks yang mengalami pelemahan dan di samping itu juga kami lihat saham ICBP juga ada potensi masih ada mengalami penguatan Baik Zabrina terima kasih banyak atas analisa Anda pemirsa demikian Zabrina Raisa analis cipta dana sekuritis